Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat-sahabatku semua Para peternak ayam kampung Khususnya ayam kampung jenis umberan Kali ini Suasananya lagi di malam hari Saya lagi Memberikan Untuk DOC yang sudah dipisahkan Dari induknya teman-teman Kali ini saya akan bicarakan Dan ini Untuk peternak pemula Boleh dijadikan inspirasi Kalau mau silahkan Pembesaran DOC Atau anakan ayam Ini sekitar umur 15 hari Ini sudah sekitar umur 15 hari Jadi kali ini saya akan bicarakan Tempat sederhana Untuk pemisahan DOC Dan alas atau lantai Agar ayam itu tetap sehat Walaupun dipisahkan dari induknya teman-teman Kali ini yang saya pakai Saya bicarakan alasnya terlebih dahulu Teman-teman ini alasnya saya pakai Sekam gabah atau padi teman-teman Kenapa saya pakai Sekam gabah atau padi ini teman-teman Tujuannya tidak lain Yaitu Agar anak ayam itu Bisa mencakar-cakar Ketika ada di dalam Tempat pemisahan ini teman-teman Karena pada nutabannya Ayam itu memang di habitat aslinya Dia akan mencakar-cakar tanah Ataupun akan mencakar pasir Untuk mencari makanannya Nah disini Saya Walaupun tidak pada habitat aslinya Saya memberikan satu tempat Yang mirip dengan habitat aslinya Maka saya berikan Sekam teman-teman Dan ini sekaligus Saya juga memberikan takan Malam ini teman-teman Karena saya biasanya malam hari Memang saya berikan pakan Yaitu Memberikan pakan konsentrat terlebih dahulu Teman-teman Jadi sekam itu Tujuan saya Memberikan sekam Agar ayam itu bisa mencakar-cakar Ketika ayam itu Sudah terbiasa mencakar-cakar Mulai dari kecil Biasanya ayam itu Akan sehat teman-teman Jadi kalau ayam sudah tidak bisa mencakar-cakar Atau ayam itu lemas Dan tidak Bergerak aktif Maka ayam itu Kemungkinan besar Ayam itu akan terkena penyakit Nah dari itu Agar ayam itu tetap bergerak Kakinya tetap bergerak Maka saya berikan Sekam teman-teman Pada umur yang sudah Mencapai umur 15 hari Beda ketika baru dipisahkan Yang masih berumur 0-1 hari Itu biasanya Saya alasnya masih memakai Dedak yang halus dulu Biar dicakar-cakar Nah ini karena sudah umur 15 hari Lantainya tidak saya kasih dedak lagi Seperti video-video sebelumnya teman-teman Jadi saya pakai yang lebih kasar Yaitu memakai Sekam Atau Kulit gabah Teman-teman Nah media ini Sudah saya terapkan beberapa Tahun yang lalu Sampai sekarang Ketika saya pemisahan Umur 15 hari Sampai 1-2 bulan Saya biasanya pakai seperti ini Teman-teman Cuman Kalau dipakai sekam itu Teman-teman Kendalanya Biasanya ketika ayam-ayam itu mencakar Akan berhamburan Ketempat pakan dan tempat minum Tapi tidak apa-apa teman-teman Karena Masih kita bisa bersihkan Teman-teman Jadi yang penting teman-teman itu Ayamnya bisa Aktif Bergerak Walaupun harus membersihkan Tempat minum dan tempat pakannya Karena sudah Dicakar-cakar Dan berhamburan oleh sekam Dan tempat sedaranya Yang saya pakai Yaitu adalah tetap Medianya kardus Teman-teman Ini saya kebetulan Di rumah ada kardus Tempatnya Kulkas Jadi ini saya buat Tempatnya ayam Teman-teman Manfaatnya disini Kardus itu sudah hangat Teman-teman Kardus itu ketika ditutup Pasti hangat Apalagi ditambah lampu Karena pada Notabene-nya DOC itu Masih butuh kehangatan Yang biasanya Masih tidur dengan induknya Itu Dalam dekapan induknya Masih hangat Maka kita buat Sehangat mungkin Tempatnya teman-teman Nah ini Di uci saya Yang saya sudah pisahkan Sekitar umur 15 hari Dan Di sebelahnya lagi Tidak saya videokan Sekarang teman-teman Itu yang masih Berumur Sekarang 3 hari Yang alasnya Saya masih pakai Dedak Karena ayamnya itu Atau di ucinya Masih sangat mudah Masih umur 3 hari Sekarang Dan di bawahnya Lantainya saya pakai Dedak Tapi ketika sudah besar Seperti ini Saya pakai sekam Teman-teman Boleh video ini Teman-teman Untuk dijadikan Inspirasi Tapi kalau video saya ini Menurut teman-teman Kurang baik Silahkan Kasih komentar Di Kolom komentar Jadi Kita bisa saling sharing Sesama para peternak Agar bisa mendapatkan Hasil yang maksimal Dari apa yang telah Kita usahakan Intinya Saya membuat video ini Video ini Semuanya Adalah Pengalaman pribadi saya Tidak ada tujuan Dan maksud tertentu Teman-teman Tapi mudah-mudahan Video saya ini Bisa Menjadi Tambahan Inspirasi Khususnya Bagi teman-teman Peternak pemula Seperti saya ini Teman-teman Artinya Jadikanlah Ternak kita itu Menyesuaikan Dengan habitat Teman-teman Nah Mungkin sampai disini Dulu teman-teman Saya sudah selesai Ngasih pakan Dan sudah Ngasih Cara bagaimana Membuat tempatnya Kita tutup saja Dulu teman-teman Kandangnya Kita jumpa Sampai disini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya